Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Bandung, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Berau, dan Roja di kota-kota lain juga para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung, juga radio-radio lainnya, dan pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun apapun dimanapun anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Melanjutkan kajian kitab Al-Irshad ila sahihil itiqad. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang kita bahas adalah beberapa peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Baru dua poin yang kita terangkan. Pertama, hisab. Kedua, dibagikannya catatan-catatan amal. Kita akan bahas tiga poin lagi. Pertama adalah wajnul a'mal. Artinya ditimbangnya amalan-amalan kita. Timbangan di akhirat itu sesuatu yang hak, yang benar, yang pasti. Walaupun belum kejadian. Karena kiamatnya saja belum terjadi. Kenapa kita wajib yakin walaupun belum terjadi? Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah mengharuskan kita iman kepada seluruh informasi gaib. Yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Salah satu perkara gaib adalah apa yang terjadi setelah kiamat. Kiamatnya belum. Apalagi peristiwa setelah kiamat belum terjadi. Tapi wajib kita imani. Wajib kita percayai. Wajib kita yakini. Karena Al-Quran yang menjelaskan itu. Di antara ayat yang menerangkan adanya timbangan pada hari kiamat adalah Surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9 menyatakan Kata Allah timbangan pada hari kiamat nanti itu betul-betul ada. Benar. Maka siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya. Menunjukkan kebaikannya sedikit. Lebih banyak dosanya. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Karena dulu mereka zulim kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah harusnya diimani. Ini tidak dipercayai. Didustakan. Dianggap hanya dongeng masa lalu. Nah, termasuk adanya timbangan amal. Wajib kita yakini percayai. Dalam Surah Al-Kahfi ayat yang ke... Dalam Surah Al-Anbiya ayat yang ke-47 Kata Allah, kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka jiwa manapun tidak akan didolimi sedikitpun. Akan ditimbang, diperlakukan secara adil. Walaupun hanya amalan yang kecilnya sekecil sebutir debu. Kami akan datangkan dia. Tidak akan terlewatkan. Baik yang baik ataupun yang buruk. Dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ini ayat yang kedua dan ayat-ayat yang lain banyak. Dalam Surah Al-Zal-Zalah yang pastilah para pendengar juga sudah hafal. Allah menyatakan. Kata Allah, Apalagi hadis jauh lebih banyak lagi yang menjelaskan adanya mizan atau adanya timbangan. Yang akan menimbang amal-amal kita yang baik ataupun yang buruk. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau wal-mizan huwa ma yuzanu bihi al-a'ma wa huwa ghairul adil. Kamadalla ala dhalika al-kitab wa sunnah. Mithlu qawlihi ta'ala faman thakulats mawazinu. Wa qawluhu ta'ala wa nadu'ul mawazin al-qista liyawmi al-qiyamah. Kata Syekhul Islam Mizan adalah alat untuk menimbang amal. Dan ini berbeda dengan makna adil. Timbangan itu pasti adil. Tapi adanya timbangan tidak bermakna adil lalu menafikan adanya timbangan. Oh ada timbangan di sana itu menunjukkan Allah menghukumi manusia secara adil. Tetapi timbangannya tidak ada. Itu ta'til namanya. Mengingkari adanya timbangan lalu dimaknai dengan makna adil. Antara timbangan dengan adil dua hal yang berbeda. Adil adalah adil timbangan adalah hal yang real, yang hakiki, yang nyata, berupa alat untuk menimbang amal. Sebagaimana hal itu ditunjukkanlah al-Quran dan al-Sunnah. Contohnya surah Al-Quran tadi yang terdapat dalam surah Al-Araf, فَمَنْثَقُ لَتْسْمَوَازِينُهُ Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Juga dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 47, وَنَضُعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَى لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Timbangan di sana maknanya adalah benda yang real, yang nyata untuk menimbang amal. Wajib kita yakini tanpa membicarakan tentang kaifiatnya dan hakikatnya. Karena tidak ada penjelasan bagaimana bentuk timbangan tersebut. Allahu'alam, tidak ada penjelasan. Di dunia saja jenis-jenis timbangan itu beragam ya, bermacam-macam ya. Ini di dunia loh. Coba jelaskan bagaimana bentuk timbangan di dunia. Oh, kita bisa beragam. Timbangan yang bagaimana? Banyak macamnya. Ada pun di akhirat, Allahu'alam bisawab. Tidak ada penjelasan tentang bentuknya, tentang besarnya, tentang bagaimana-bagaimananya. Tapi dijelaskan timbangan itu ada. Lalu Syekhul Islam menukil beberapa hadith yang sahih, yang menerangkan tentang adanya timbangan amal. Lalu beliau menyatakan, Kata beliau, hadith-hadith ini dan yang semisalnya, yang menjelaskan bahwa amal-amal akan ditimbang dengan timbangan yang memperjelas mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan, atau sebaliknya. Maka ini menjelaskan tentang salah satu sifat adil Allah. Keadilan sifat Allah dibuktikan dengan ada timbangan yang akan menimbang secara adil. Maksudnya timbangannya menimbang secara adil seperti timbangan-timbangan di dunia oleh orang yang jujur di dalam menimbang. Kalau penjual umpama yang jujur menimbang, barang yang dia jual dengan batu timbangannya itu benar-benar seimbang. Berbeda dengan yang curang, yang licik, dikurangi, atau diakal-akali, dan seterusnya. Kalau di dunia saja timbangan dibuat untuk menerapkan keadilan, apalagi di akhirat. Di dunia timbangan bisa diakali, di dunia timbangan bisa dicurangi, di akhirat enggak. Karena yang nimbangnya adalah yang maha adil. Timbangannya ada, real dan nyata, dan sifat adil Allah diterapkan dalam timbangan itu. Ada pun kaifiyat dari timbangan di akhirat, maka itu sama dengan kaifiyat segala hal yang ada di akhirat, termasuk perkara gaib yang tidak dijelaskan secara rinci. Inilah poin pertama yang kita jelaskan di hari ini tentang apa yang akan terjadi di akhirat, yaitu timbangan amal. Amal-amal kita nanti akan ditimbang. Lebih berat ke mana? Kepada kebaikan atau kepada keburukan? Coba kita hitung, hisab, timbang, amal-amal kita menurut perkiraan, perhitungan kita secara objektif, secara adil. Satu hari saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Lebih banyak kebaikankah atau keburukankah yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Atau sekarang kadang tidak berbuat, tidak berucap, cuma duduk, cuma termenung, cuma berbalik, tapi jempolnya aktif menuliskan segala hal yang ingin kita ungkapkan. Ungkapan yang kita tuliskan itu lebih banyak caciankah, makiankah, hinaankah, suudhankah ke orang, atau sebaliknya lebih banyak memposting nasihat, ayat, hadith, ucapan para sahabat, ucapan para ulama, kalau nge-share video, video yang jenis yang bagaimana, yang lebih banyak kita share. Apakah video-video yang melalikan, video-video yang menyesatkan, video-video yang merupakan rekaman dirinya, lalu isinya menyakiti orang lain? Baik menyakitinya dengan menghina, dengan mencelah, dengan menuduh, dengan memberikan lakob-lakob sebutan-sebutan yang menyakitkan. Ataukah sebaliknya menebar uhuah islamiyah, menebar persahabatan dan persaudaraan, menebar toleransi dalam perkara-perkara yang memang kita harus bertoleransi dalam hal itu, mana yang lebih banyak kita post, kita upload, kita share, kita bagi ke orang. Maka, kita sudah bisa menghitung. Sehari-harinya demikian, maka begitulah setiap hari dalam hidup kita. Seringkali dalam hal menghisap diri sendiri, banyak hal yang kita luputkan dari pengawasan kita. Disangkanya, melalikan sholat dari awal waktu itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan besar. Bangun subuh jam lima padahal adhan subuh jam empat. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Sholat duhur jam satu padahal jam setengah dua belas lebih sedikit sudah adhan. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Sholat sendirian di rumah untuk laki-laki padahal bisa ke masjid dan tidak ada uzur untuk pergi ke masjid. Tapi sholat di rumah walaupun semua yang sunatnya dilakukan, wiridnya dilakukan, apalagi yang fardunya dilakukan. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Dan seterusnya. Seringkali kita luput dari hal itu. Itu semua nanti akan ditimbang. Ada pun orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Karena itu lebih banyak. Dosanya ada. Tapi dosanya lebih ringan daripada kebaikannya. Dia akan berada. Dalam hal apa? Berada dalam kehidupan yang dia rindu. Dia senang. Dia bahagia. Tidak celaka. Tidak masuk neraka. Walaupun ada dosa dan kesalahannya. Tapi sedikit. Yang lebih banyak apanya? Yang lebih banyak adalah kebaikan-kebaikannya. Terus dosa yang sedikit ini kan masih ada perhitungan. Iya, kalau ini dosa yang sedikit ini merupakan saldo akhir. Setelah dikalkulasi dengan kebaikan. Tapi ketika kebaikannya lebih banyak, dosanya sedikit. Maka dosa yang sedikit terhapus oleh sebagian kebaikan yang jauh lebih banyak. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya orang ada dosa sedikit, tapi kebaikannya yang banyak. Allah menyatakan, Dia akan berada dalam kehidupan yang dia itu ridha. Dia senang, dia bahagia. Sebaliknya, Tapi orang yang ringan, enteng, sedikit kebaikannya. Yang lebih banyak dosanya. Lebih berat dosanya. Tempat kembalinya itu kenara kahawiyah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga pas ditimbang, jauh lebih berat kepada kebaikan daripada keburukan. Sehingga masuk dalam kategori orang-orang yang Allah jelaskan. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya? Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Yuk hati-hati sejak sekarang. Dalam berbicara, dalam berperilaku. Termasuk yang lebih banyak aktif. Pendiam pun, orang yang tidak pandai berbicara pun bisa jadi jago ketika menulis di media sosial. Maka keluarkan, share, bagikan, upload, atau post. Hanya kebaikan. Karena di kebaikan yang kita post. Yang kita share, yang kita bagi. Itu memberi manfaat ke banyak orang. Orang-orang nanti di-share lagi, di-share lagi. Terus beruntun. Kitanya sudah mati. Tapi kebaikan yang kita expose di media sosial. Terus masih menyebar di kalangan orang-orang yang hidup. Memberi manfaat yang banyak. Itu sebaik-sebaik amal. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kata Rasul S.A.W. Kata Rasul S.A.W. Ahabbul ibad ala ila Allahi Azzawajalla Anfa'uhum linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Azzawajalla adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada hati orang muslim. Memberi nasihat, membahagiakan. Nasihat yang lembut, nasihat yang menyentuh, nasihat yang diterima oleh semua orang atau mayoritas orang yang dadanya lapang. Adapun kalau isinya celaan, isinya itu hinaan, isinya itu tuduhan, itu bukan memberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan kepada sama muslim, tapi memberikan rasa sumpek, kebencian, kedengkian, permusuhan, keberahati sama muslim. Itu amal yang paling dibenci oleh Allah Azzawajalla. Berdasarkan hal itu, yuk timbang amal-amal kita. Termasuk apa yang kita post di media sosial yang kita punya, berupayalah untuk masuk ke dalam kategori al-hasanat dan bukan sayiat. kebaikan dan bukan keburukan. Sebab kelak akan ditimbang. Semoga Allah Azzawajalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Inilah poin pertama, yaitu al-mizan. poin kedua. Kedua dari apa yang kita terangkan di hari ini. Dengan Sabtu yang lalu berarti ini poin keempat. Apalagikah yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat. yaitu asyurat wal-mururu alaih. Ada jembatan di akhirat. Kita semua itu harus lewat di atasnya. Apa anehnya jembatan? Apa menakutkannya jembatan? Apa dahsyatnya jembatan? Jangan dibayangkan jembatan layang di kita. Jembatan penyeberangan di kita. Itu enak, nyaman. Kokoh, kuat, besar gitu ya. Jangan dibayangkan jembatan di atas sungai. Sungai Citarum. Atau yang sejenisnya mobil, truk juga bisa lewat. Toronto juga bisa lewat. Ini jembatan di akhirat amat sangat mengerikan. Pertama, di bawahnya neraka jahannam. Waliazabillah. Yang keduanya, itu jembatan super kecil, lebih kecil daripada rambut. Rambut aja super kecil. Ini lebih kecil lagi. Plus, lebih tajam daripada pedang. Ditambah lagi, kondisi saat itu super gelap. Tidak kelihatan telunjuk sendiri pun. Orang Sunda bilang, teka tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Gelap. Tak ada cahaya. Di jembatannya itu sendiri. Tapi orang-orang mu'min ketika melewati jembatan nanti, mereka memiliki cahaya yang kadar cahayanya berdasarkan kadar amalnya ketika di dunia. Orang mu'min ya. Coba bayangkan. Pertama, lebih kecil daripada rambut. Tapi bukan sekecil rambut di belah tujuh. Enggak. Enggak ada keterangan itu. Tapi lebih kecil daripada rambut ya. Lebih tajam daripada pedang ya. Terus gelap kulit. Bisa kebayang nggak? Kalau kita mau nyebrang sungi, di bawahnya itu arus air begitu deras, air bah. Katakanlah karena habis hujan. Ada jembatan yang berupa umpamanya bongkahan pohon kelapa yang bulat, licin. Agak besar ya kalau itu. Tapi nggak ada pegangan. Beranikah kita nyebrang? Di bawahnya air bah. Kemudian jembatannya sekecil pohon kelapa dalam kondisi licin. Jauh lagi. Mungkin jarak sekitar 50 meteran lagi. Berani nggak? Nggak berani. Sulit apa mudah? Super sulit. Beresiko tidak? Beresiko kepleset, jatuh. Lah terbawa air bah. Itu nggak seberapa. Syirat nanti pertama di bawahnya itu api, jahannam. Kedua, jauh lebih kecil daripada pohon kelapa tadi. Lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Terus gelap kulit. Ditambah lagi, itu licin. Muzillah disebutnya. Bikin orang tergelincir. Dan tambah satu poin lagi yang mengerikan. Yaitu nanti di sana ada batang-batang besi yang tajam. Hidup menyambar semua orang yang lewat di atas jembatan itu. Aduh, tambah susah. Tambah mengerikan. Makanya itu dianggap sebagai peristiwa yang menakutkan. Yang mengerikan. Berkata mu'alif hafizahullah. Sesuai al-fawzan. Ketika menerangkan tentang asyarat wal-mururu alaihi. Kata beliau. Wa mimma yakunu fi yawmi al-qiyamah al-mururu ala syirat. Wahu jisrun mamdudun ala matni jahannam. Yariduhu al-awwaluna wal-akhirun. Yamuru al-nasu alaihi ala qadri a'amalihim. Wahu ad-daku min al-sya'ar. Wahaddu min al-sya'if. Wahaddu hararah min al-jamr. Alaihi kalalib. Taktifu man umirat bikhatfihi. Yamuru al-nasu alaihi ala qadri a'amalihim. Faminhum man yamuru kalbarak. Wa minhum man yamuru kalrih. Wa minhum man yamuru kalfarasiljawad. Wa minhum man yamuru kaharwalatirrajil. Wa minhum man yamshi mashyan. Wa minhum man yahzifu zahfah. Wa minhum man yukhtafu. Fayulqa fi jahannam. Nas'alullah as-salamah wal-afiyyah. Di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah melewati di atas jembatan. Sirot namanya. Sirot itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Jembatan itu harus dilalui oleh orang dari generasi awal sampai generasi akhir termasuk kita. Manusia melewati di atas jembatan ini sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Jembatan ini lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Lebih panas daripada panasnya barah api. Dan di sana ada batang-batang besi yang menyambar orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar. Manusia melewati di atas jembatan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Di antara orang mu'min ada yang nyebrangnya secepat kilat. Ada juga yang nyebrangnya secepat tiupan angin. Ada lagi yang nyebrangnya secepat kuda pacu. Ada lagi yang nyebrangnya secepat orang berlari. Ada lagi orang yang nyebrangnya seperti orang yang berjalan. Dan di antara mereka ada juga yang merangkak. Tapi sampai juga keseberang. Ada lagi orang yang ketika nyebrang. Persambar oleh besi-besi itu lalu masuk ke dalam neraka jahannam waliyahzubillah. Nasarullah assalamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari nasib celaka di atas syurat ini. Semoga semua pendengar di hari ini oleh Allah Azza wa Jalla kelak diselamatkan ketika menyebrang syurat sampai selamat keseberang. Berkata safaraini rahimahullahu ta'ala dalam lawami'ul anwaril bahiyah. Kata beliau. Setelah sepakat ulama-ulama ahlu sunnah tentang tetapnya syurat. Syurat secara umum. Tapi ahlu'ul haqqah. Ahlu sunnah yang berada di atas kebenaran. Menetapkan syurat dengan makna dhuhir. Artinya itu benar-benar jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Lebih tajam daripada pedang. Dan lebih kecil. Lebih lembut daripada rambut. Ini umum ya ahlu sunnah demikian. Syurat itu ril nyata. Ada pun orang yang mengingkir. Wa'ankaruhadadzahir. Ada yang mengingkiri makna dhuhir. Salah satunya adalah Al-Qadi Abdul Jabar. Seorang mu'tazilah. Mu'tazilah itu taqdimul aqla'anin naqal. Lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Mereka mengingkiri gak ada itu syurat. Kenapa? Gak masuk akal. Mereka kan mengukur kebenaran itu dengan akal. Yang super terbatas. Padahal tidak semua perkara di alam jagad raya ini bisa terjangkau oleh akal. Apalagi di alam akhirat yang hukum alam yang Allah terapkan di alam akhirat jauh berbeda dengan yang Allah berlakukan di dunia. Makanya gak mungkin terjangkau oleh akal. Karena akal kita itu hanya memakai patokan hukum alam yang Allah terapkan di dunia. Api panas gitu saja. Air itu ya basah gitu saja. Jadi kalau ada orang yang memegang api, dibakar oleh api, gak kepanasan. Nah itu mustahil. Gak masuk akal, gak mungkin. Kan begitu tuh. Hukum alamnya begitu. Lalu itu dijadikan patokan oleh akal mereka. Walau hukum alam yang Allah berlakukan di akhirat beda lagi. Tidak sama. Jangankan di akhirat di dunia saja banyak perkara yang menyimpang dari hukum alam yang umum. Tidak terbakarnya Nabiullah Ibrahim dengan api itu sesuatu yang tidak bisa masuk akal kita. Mu'jizat para Nabi gak bisa masuk akal kita. Bagaimana Nabiullah Isa a.s. bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa membuat apa namanya burung-burungan dari tanah lalu ditiup dengan izin Allah dia hidup menjadi burung beneran. Bagaimana Nabiullah Ibrahim menangkap empat ekor burung kemudian dijinakan. Kemudian setelah itu dicincang di apa namanya dicampur-campur disebar di beberapa gunung. Dipanggil hidup lagi seperti tadi. Itu segala semuanya itu gak masuk akal tapi terjadi di dunia. Apalagi di akhirat. Kata orang-orang Mu'tazilah. Mereka menyatakan kalau kondisi syurat seperti itu mustahil oleh siapapun sekalipun oleh para Nabi mustahil bisa diseberangi. Kalau atau bisa, wa'inamkan kata mereka. Fafih ta'zib. Di dalamnya terkandung penyiksaan. Termasuk kepada orang-orang Mu'min kan harus nyebrang syurat dengan kondisi seperti itu. Ada unsur penyiksaan. Padahal tidak ada lagi siksaan bagi orang-orang Mu'min, orang-orang yang soleh di alam akhirat. Adapun makna dari syurat yang terbentang di akhirat nanti kata mereka itu adalah jalan yang mengarah ke surga bagi orang-orang Mu'min. Disebutlah dengan sebutan syurat kata mereka. Bukan jembatan terbentang di atas neraka. Hadis-hadis suhin dan jembatan mereka ingkari walaupun sahih. Karena tidak masuk akal. Akal mereka menjadi hakim terhadap sabda Nabi SAW yang sahih. Lalu mereka perkuat dengan ayat yang terdapat dalam surah Muhammad. Ayat yang kelima. Allah akan menunjukkan orang-orang Mu'min dan memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya menunjukkan ke surga. Itulah yang disebut dengan syurat. Adapun syurat bagi orang-orang kafir itu jalan yang mengarah ke neraka. Allah berfirman dalam surah As-Sofat ayat 23. Tunjukkan mereka para ahli neraka ke jalan menuju neraka jahim. Itulah syurat. Jadi kata orang Mu'tazilah syurat itu bukan jembatan yang terbentang di atas neraka. Yang lebih tajam dari pedang. Lebih kecil daripada rambut. Yang sangat licin. Yang gelap. Dan seterusnya. Kemudian ada besi-besi yang menyambar. Bukan itu. Itu mustahil untuk dilalui. Itu kata akal mereka. Ya. Nah. Kedua ada lagi. Waminhum man hamalahu alal adillatil waziha wal mubahat wal a'mal ar-radiyah. Ada lagi di kalangan Mu'tazilah yang memahami syurat. Dengan makna dal-dal yang jelas. Yang mubah. Dan amal-amal yang buruk. Kelak akan ditanya pada hari kiamat. Semua argumentasi orang-orang Mu'tazilah itu batil. Karena apa? Karena banyaknya nas. Al-Quran. Hadis-hadis yang sahih tentang hakikat yang sebenarnya dari syurat. Padahal ya menyeberang syurat. Yang disebutkan orang Mu'min ada yang secepat kilat. Ada yang secepat burung terbang. Ada yang secepat angin bertiup. Ada yang secepat kuda pacu yang kenceng berlay dan seterusnya. Itu tidak lebih aneh daripada apa yang terjadi di dunia. Di dunia ada enggak umpamanya burung? Atau jangan burung lah. Pesawat. Kalau burung kan hanya kilograman gitu ya. Ada juga yang cuma satu os dua os. Yang paling gede paling juga beberapa kilogram. Apa burung yang paling besar? Jawali gitu paling lima kilo. Sepuluh kilo. Beratnya. Bisa terbang. Ini pesawat tonan. Kita cuma sekian puluh kilo enggak bisa terbang. Loncat sedikit jatuh lagi. Pesawat ribuan kilometer. Selama mesinnya masih normal. Selama bahan bakarnya masih ada. Tetap ngawang-ngawang di angkasa. Protontonan itu beratnya puluhan ton. Oke. Ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Yang hukum alam yang Allah terapkan berbeda dengan yang terjadi di dunia. Di akhirat nanti disebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan berdiri dan berjalan dengan wajahnya. Bukan lagi dengan kedua kakinya. Masuk akal enggak? Di dunia ini enggak ada orang yang bisa berjalan dengan wajahnya. Berjalan dengan kedua tangan ada banyak. Ya banyaklah. Sedikit. Tapi ada. Ada yang berjalan dengan kedua lututnya. Oke ada. Tapi berjalan dengan wajah tidak ada. Enggak ada yang mampu. Rusak. Tapi di akhirat orang-orang kafir dibangkitkan dalam keadaan berdiri dan berjalan di atas wajah mereka. Apakah bisa masuk akal? Enggak. Manusia di akhirat nanti itu dibangkitkan kembali setelah tulang berulangnya hancur luluh. Bagian-bagian tubuhnya juga tak bersisa. Eh nanti di akhirat itu kembali utuh seperti sedia kalan. Masuk akal? Enggak. Enggak masuk akal. Walaupun ada penjelasan ilmiahnya yaitu nanti ada satu tulang ekor yang tersisa yang tidak akan hancur. Dari satu tulang ekor itu kemudian tumbuh lagi berkembang menjadi manusia secara utuh. Ada enggak penjelasan ilmiahnya? Ada. Di dunia ini juga sudah di-research. Diteliti oleh para ahli dalam ilmu biologi yang kita pernah pelajari di sejak SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi jurusan biologi. Pohon yang besar, yang tingginya puluhan meter, yang diameter batangnya itu bisa dua, tiga meter atau bahkan lebih. Itu berasal dari satu biji kecil. Ditanam, dikubur, disiram, dipubuk, tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi batang, lalu batang ini membesar-membesar, lalu ada dahannya, lalu ada rantingnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Berasal dari kecil. Satu biji yang kecil sebesar klereng bisa berubah menjadi pohon yang super besar, tingginya puluhan meter, diameter batangnya bisa dua, tiga meter atau lebih. Diteliti oleh para ahli biologi. Ternyata biji yang ditanam itu di dalamnya mengandung seluruh bagian yang kelak akan tumbuh menjadi pohon besar. Dengan proses yang lama tentu saja. Ilmiah. Demikian juga manusia berasal dari tulang ekornya. Nanti dari tulang ekornya itu tersusun seluruh bagian tubuhnya secara utuh kembali. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini seluruh perkara gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Walaupun belum terjadi, wajib kita yakini pasti itu akan terjadi. Ini sebagai konsekuensi yang musti dari keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita beriman kepada perkara gaib. Salah satu perkara gaib yang Allah terangkan dalam Al-Quran adalah adanya syurau, tak adanya timbangan dan yang lain-lain. Inilah hal kedua. Ketiga. Peristiwa terdahsyat yang akan terjadi juga pada hari kiamat adalah adanya haub. Haud itu situ bahasa Sunda nama. Telaga, telaga. Setiap nabi punya telaga. Dan di sekeling telaga itu ada gelas-gelas untuk minum. Minum siapa? Minumnya umat setiap nabi tersebut. Dan pengikut seorang nabi hanya bisa meminum air dari telaga nabi yang diikutinya. Tidak bisa mengikuti nabi yang lain. Dan nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga dengan jumlah gelas yang paling banyak dibanding telaga-telaga lainnya. Karena jumlah umatnya paling banyak. Loh, bukankah sekarang umat Nasrani itu lebih banyak daripada umat Islam di seluruh dunia? Betul. Kalau begitu pengikut nabi Isa dong lebih banyak. Ya tidak. Orang Nasrani bukan pengikut nabi Isa. Tapi orang-orang yang menyimpang dari ajaran nabi Isa. Beliau nabi tapi dipertuhankan. Diakini sebagai anak Allah. Itu sudah menyimpang. Penyimpangan yang paling fatal. Mereka bukanlah pengikut nabi Isa. Orang Nasrani bukan pengikut nabi Isa. Orang Yahudi bukan pengikut nabi Musa. Bukan. Mereka orang-orang yang menyimpang. Pengikut nabi Isa yang sedikit. Pengikut nabi Musa jauh lebih banyak daripada nabi-nabi lain. Tapi yang jauh lebih banyak lagi adalah pengikut nabi kita Muhammad SAW. Berkata Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau. Kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Telah ada penyebutan haud. Dari riwayat-riwayat yang jumlahnya 50 sekian sahabat. Lebih dari 50 sahabat meriwayatkan hadis tentang haud. Di antara para sahabat yang meriwayatkan itu adalah Khulafaul Rashidin yang empat. Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu majmain. Dan para hufad di kalangan para sahabat yang jumlahnya banyak. Dan selain mereka semoga Allah meridui kepada mereka semua. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhara dan Imam Muslim serta yang lain-lain. Hadis ini terima dari Abdullah bin Amar bin As radiyallahu anhu. Dia berkata bahawa berkata Rasulullah s.a.w. Kata Nabi s.a.w. Telaga aku sejarah perjalanan satu bulan. Itu lebarnya, luasnya. Satu bulan itu baru terkelilingi. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan gelas-gelasnya lebih banyak atau sejumlah bintang-bintang di langit. Berapa sih jumlah bintang di langit? Wallahu alam. Konon sih miliaran bahkan triliunan. Yang ila super banyak bintang-bintang di langit. Nggak ke itu. Siapa yang meminum air seteguk saja dari telaga ini, dia tidak akan pernah lagi kehausan selama-lamanya. Dalam sahih muslim dari Anas bin Malik radiyallahu anhu. Dia berkata. Kata Anas aghfa rasul sallallahu alaihi wa sallam Ighfa'atan Thumma raf'a raksahu mubtasiman. Faqal Innahu unzilat alaiya anifan surah Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal-kawthar Hata khatamaha Qal hal tadruna mal-kawthar? Qalu Allahu wa rasuluhu alam Qal huwa nahrun a'atanihi rabbi fil jannah Alaihi khairun kathir Taridu alaihi ummati yawmal qiyamah Aniatuhu adadul kawakib Yukhtalajul amdu minhum Faqulu ya rabbi innahu min ummati Fayuqal innaka la tadrima ahdatha ba'dak Kata Anas suatu saat Apa bahasa Indonesia? Bahasa Sundanya Nabi Solosam ngalenyap Ngalenggut Sekejap Apa ngalenyap? Tertidur sebentar gitu lah Ketiduran sebentar Tiba-tiba beliau bangun Kemudian mengangkat kepalanya ke langit Sambil tersenyum Lalu beliau berkata Sesungguhnya baru saja Kepadaku diturunkan satu surat Lalu beliau bacakan surat ini Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kalkawthar Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu al-kawthar Sampai akhir dari surat ini Lalu beliau berkata Apakah kalian tahu apakah al-kawthar itu? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya Yang lebih tahu Lalu beliau melanjutkan Al-kawthar itu sungai Yang Allah berikan Kepadaku di surga Di dalamnya terkandung Kebaikan yang sangat banyak Umatku akan mendatanginya Pada hari kiamat Gelas-gelasnya Untuk meminumnya Sejumlah bintang-bintang di langit Tapi ada beberapa hamba Dari umatku yang terusir Pas mau ngambil gelas Dan mau menciduk airnya Diusir Diusir Jauh Tidak boleh minum Aku berkata Ya Allah Sesungguhnya dia umatku Kenapa engkau usir? Dijawab Sesungguhnya engkau Hei Muhammad Tidak tahu apa yang dia ada-adakan Sepeninggalmu Berkata Imam Al-Qurtubi Al-Qurtubi Rahimahullah Ketika menerangkan hadith ini Dalam kitab Atad Kira Sebagai pemberitahuan Wahai para jamaah sekalian Kitab Atad Kira ini Kita bahas setiap hari Kemis ke Keberapa ya? Lupa Kedua apa ketiga? Di jam 8 pagi Silahkan saja monitor informasinya Dalam kitab Atad Kira Imam Al-Qurtubi Banyata Kan Qala Ulamاؤna Kul Man Iltad An Din Allah Atau Ahaditha Fihim Ma La Yardahu Allah Wa Lam Yadhan Bi Fahua Min Al-Matrudina An Al-Hawm Wa Ashad Duhum Tardan Man Khalaf Jama'at Al-Muslimin Kal Khawarij Wal Rawafid Wal Mu'tazila Ala Iخت La Iخت Firaq Him Fahaulai Kulluhum Mubaddilun Wa Kada Zalama Al-Musrifuna Fil Jauri Wa Zulum Wa Tamsil Haq Wa Idlali Ahli Wa Al-Mu'linuna Bikabair Dhunub Wa Al-Mustakhafuna Bil Ma'asi Wa Jamat Ahli Zayg Wal Bida Thumma Tard Qad Yakunu Fih Halin Thumma Yuqrabuna Ba'd Al-Maghfirah Inkanat Tabdila Fil A'mal Wa Lam Yakun Fil Aqa'id Telah berkata Para ulama Kami Kata Imam Al-Qurtubi Semua yang Murtad Dari Agama Allah Atau Tidak Murtad Masih Muslim Tapi Dia Mengadakan Ajaran Di Dalam Agama Ini Yang Tidak Allah Ridai Dan Tidak Allah Izinkan Mengadakan Kebedahan Mereka Alah Orang Orang Yang Terusir Dari Haud Dari Telaga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Yang Paling Dahsyat Di Antara Mereka Keterusirannya Adalah Orang Yang Menyimpang Dari Jamaah Kau Muslimin Seperti Khawarij Khawarij Itu Orang Orang Yang Meng Kafir Kafirkan Sesama Muslim Termasuk Penguasa Muslim Yang Melakukan Dosa Besar Penguasa Muslim Tapi Dia Jahat Dikafirkan Itu Ada Enggak Penguasa Baik Dia Raja Presiden Kaisar Yang Memiliki Power Kekuasaan Dia Muslim Tapi Dolim Ada Banyak Kafir Enggak Mereka Enggak Enggak Kafir Dosa Besar Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Enggak Sama Sekali Sama Dengan Orang Muslim Tapi Dia Mabuk Dia Berjudi Dia Berzina Dia Maling Dia Korupsi Apakah Kafir keluar Dari Islam Dengan Dosa Dosa Besarnya Tidak Dia Tetap Muslim Tapi Muslim Yang Berdosa Besar Tapi Tidak Boleh Dianggap Murtan Kafir Lalu Dihalalkan Darah Enggak Boleh Dibunuh Boleh Dirampas Hartanya Enggak Enggak Boleh Demikian Juga Penguasa Yang Muslim Tapi Jahat Dengan Kejahatannya Dia Tidak Murtan Tidak Keluar Dari Islam Tidak Boleh Dikafirkan Tidak Boleh Dihalalkan Darahnya Oleh Karena Itulah Maka Khawarij Keluar Dari Keyakinan Umum Ya Kau Muslimin Jamaah Kau Muslimin Juga Rawafid Siah Rafidah Juga Mu'tazilah Dengan Berbagai Macam Aliran Pemikirannya Karena Mu'tazilah Juga Berbeda Mereka Semuanya Telah Merubah Agama Allah Ini Demikian Juga Orang-orang Zolim Yang Berlebih Lebihan Dalam Tindak Kezolimannya Mereka Itu Memerangi Kebenaran Dan Menghinakan Orang-orang Yang Di atas Kebenaran Ada Nggak Orang Dia Kaya Atau Berkuasa Gitu Sering Menerima Nasihat Dari Orang-orang Yang Berada Di atas Kebenaran Lalu Malah Benci Kepada Yang Menasihati Dianggap Kritik Yang Destruktif Lalu Di Apakan Lalu Di Ditolimi Dikriminalisasi Dikriminalisasi Dipidana Dikorek-korek Kekeliruan Kesalahannya Agar bisa Dipenjarakan Ada yang begitu? Mungkin ada Zolim Mereka Memerangi Kebenaran Serta Ahlinya Orang-orang Yang berada Di atas Kebenaran Mereka Juga Orang-orang Yang akan Terusir Dari Haud Dari Telaga Nabi Ali Solatus Mereka Umat Nabi Ali Solatus Tapi Mereka Akan Terusir Wali Azubillah Juga Orang-orang Yang Kerangan Melakukan Dosa Besar Dan Mengekspos Aktivitas Dosa Besarnya Kepada Orang-orang Disebutnya Mujaharah Mujaharah Adalah Orang Yang Memberitahukan Dosa-dosanya Seolah-olah Bangga Dia itu Punya Prestasi Di Bidang Keburukan Baik Itu Pornografi Atau Porno Aksi Malah Direkam Disebar Atau Tidak Direkam Tidak Tidak Tapi Diberitahu Pengalaman Saya Begini Pengalaman Saya Itu Pengalaman Pengalaman Buruk Semuanya Dia beritahukan Tidak Punya Malu Muslim Ya Muslim Ini Orang-orang Terusir Dari Haud Jangan Bela Siapa Tahu Pendosa Itu Punya Dua rokat Solat Tahajud Yang Menyebabkan Dia Diampuni Dosanya Oke Kalau Betul Umpe Diahli Tahajud Yang Diampuni Dosanya Pasti Setelah Itu Berubah Menjadi Solihah Tobat Dari Keburukan Dan Dosanya Tidak Tobatnya Dia Dari Keburukan Dan Dosanya Menunjukkan Ibadah Yang Dilakukan Tidak Punya Ashar Tidak Punya Dampak Jangankan Tahajud Solat Fardu Yang Lima Waktu Saja Kalau Setelah Solat Tetap Berbuat Dosa Maksiat Terancam Fawailu Lil Musallin Alladhinahum An Solatihim Sahun Celaka Orang-orang Yang Solat Ini orang Solat Fardu Yang Lima Waktu Yang Lebih Utama Dari Tahajud Atau Solat Sunnah Lain Selaka Kalau Apa Kalau Solat Itu An Solatihim Sahun Digunakan An Bukan Fi Makna Penggunaan An Disana Orang Yang Lalei Dari Tujuan Utama Solat Apa Tujuan Utama Solat Tanha Anil Fahsya Iwal Munkar Yaitu Apa Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Munkar Maka Orang Yang Setelah Solat Masih Keji Dan Masih Munkar Masuk Kedalam Kategori Ayat Ini Alladhinahum An Solatihim Sahun Lalei Dia Dari Tujuan Setelah Solat Masih Munkar Masih Keji Masih Dosa Masih Maksiat Tidak Berubah Maka Kena Dengan Ayat Ini Fawailul Lilmusullin Alladhinahum An Solatihim Sahun Berdasarkan Hal Itulah Maka Sangat Mungkin Mereka Adalah Orang-orang Yang Akan Terusir Dari Haud Nabi Ali Salat Wasallam Tapi Ada Tapinya Disebutkan Mungkin Keterusiran Itu Hanya Sesaat-saat Itu Kemudian Mungkin Orang Itu Dapat Ampunan Maghfirah Kemudian Dibolehkan Diizinkan Diizinkan Lagi Dekat Kepada Haud Kalau Tabdilnya Hanya Dalam Bentuk Amal Bukan Akidah Bukan Keyakinan Inilah Penjelasan Tentang Adanya Haud Di Akhirat Ya Taib Jamah Sekalian Cukup Tiga Poin Yang Kita Bahas Tentang Beberapa Kejadian Di Akhirat Yaitu Pertama Ditimbangnya Amal Yang Kedua Adanya Syirat Yang Ketiga Adanya Haud Insyaallah Kita Akan Lanjut Penjelasan Di Hari Jumat Yang Akan Datang Kita Masih Punya Sisa Waktu Untuk Bertanya Jawab Dan Kepada Al-Akhul Fadil Fawaz Di Studio Cilengsi Raja Cilengsi Dipersilakan Memandu Tanya Jawab Dengan Pendengar Dan Pemirsa Silakan Baik Terima Kasih Untuk Kalusat Jazakum Alhamdulillah Khairan Materi Bahasan Yang Telah Disampaikan Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Silakan Bagi Anda Yang Akan Bertanya Secara Langsung Tentunya Dengan Materi Bahasan Atau Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Materi Bahasan Tadi Silakan Bisa Telepon Silakan Dari Penelpon Terlebih Dahulu Kami Coba Sapa Ya Silakan Masih Belum Tersambung Baik Kami Angkat Pertanya Terlebih Dahulu Dari Pendengar Kita Di Subang Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Mohon Nasihatnya Dari Awal Balik Hingga Usia 30 Tahun Saya Merasakan Timbangan Sangat Berat Dengan Dosa-dosa Yang Sangat Besar Di Usia 30 Tahun Baru Menikah Dan Sampai Sekarang 64 Tahun Saya Merasa Lebih Berat Timbangan Dengan Dosa-dosa Ketimbang Pahala Kebaikan Mohon Petunjuk Dan Nasihatnya Bagaimana Caranya Agar Di sisa Umur Saya Yang Tinggal Beberapa Saat Lagi Ini Bisa Mendapatkan Pahala Pahala Yang Lebih Berat Daripada Dosa-dosa Saya Yang Terlalu Terima Kasih Jazakallah Heran Jawaban Dan Nasihat Al-Ustaz Jazakallah Khairah Wabarok Allah Fik Pananya Di Subang Kalau Kita Menyadari Bahwa Timbangan Amal Buruk Kita Lebih Berat Daripada Kebaikan Sekarang Baru Sadar Mungkin Tak lama Lagi Kita Akan Menghadap Dipanggil Oleh Allah Untuk Kemudian Diminta Pertanggungjawaban Dari Seluruh Hamal Kita Dalam Keadaan Kita Sekarang Ini Meyakini Lebih Banyak Dosa Daripada Pahala Adakah Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Merubah Sehingga Pahalanya Lebih Banyak Daripada Dosanya Ya Alhamdulillah Tentu saja Ada Pak Pertama Tobat Semua Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Kita Tobati Sering Saya Ungkap Penuhi Tujuh Syarat Tobat Pertama Berhenti Dari Semua Dosa Itu Kedua Menyesal Dan Membenci Dosa-dosa Tersebut Ketiga Bertekad Tidak Mengulang Kembali Nah Keempat Kalau dosa Itu berkaitan Dengan hak Orang lain Kembalikan Hak itu Kalau kita Pernah Ngambil Barangnya Kembalikan Kalau kita Pernah Umpamanya Mendolimi Dia Memukul Dia Menghina Dia Minta Maaf Secara Gentleman Kepada Dia Dan Seterusnya Kempatnya Cepat Laksanakan Tobatnya Sebelum Matahari Terbit Dari Barat Sekarang Masih Dari Timur Kelimanya Lakukan Tobat Sebelum Sakaratul Maut Sekarang Belum Sakarat Masih Ada Pintu Tobat Masih Terbuka Dan Terakhir Ketujuh Ikhlas Lillahi Ta'ala Karena Allah Bukan Karena Yang lain-lain Kalau Tujuh Persyaratan Ini Terpenuhi Itu yang Disebut Dengan Taubatan Nasuhah Terhapuslah Semua Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Yang Surah Ditobati Tersebut Allah Berfirman Ya Ya Ayuh 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 Al-Ladina Aman Tubuh Ilallahi Taubatan Nasuhah Asa Rabbukum Ayuh Kafir Ankum Sayyiatikum Wayı Dikhilakum Jannat Hai orang-orang yang beriman Taubatlah Kalian Kepala Dengan Sebenar-benar Taubat Taubatan Nasuhah Itu Yang Muni 7 Syarat Tadi Maka Allah Akan Menghapus Semua Kesalahan Kamu Jadi Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Sebagai Catatan Dosa Yang Kelak Akan Diadab Itu Dihapus Tidak Ada Lagi Catatan Itu Otomatis Tidak Akan Diadab Lagi Karena Sudah Taubat Maka Beban Dosanya Terhapus Pahalanya Tidak Terhapus Pahalanya Tetap Jadi Kalau Ditimbang Nanti Dosanya Sudah Habis Atau Berkurang Sangat Sedikit Berkurangnya Banyak Sehingga Tersisa Sangat Sedikit Pahalanya Besar Nanti Akan Lebih Banyak Kepada Pahala Jadi Pertama Taubat Semuanya Deraikan Air Mata Penyesalan Tentang Dosa Dosa Kita Yang Lalu Uraikan Air Mata Takut Terkena Azab Dari Allah Insya Allah Semua Itu Menghapus Menghapus Seluruh Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Tidak Tidak Akan Masuk Naraka Orang Yang Menangis Karena Takut Kepada Allah Takut Azab Takut Narak Tidak Akan Disentuh Lepin Naraka Walaupun Dia Banyak Dosa Ya Nangis Itu Karena Banyak Dosa Banyak Kesalahan Makanya Nangis Sebagai Wujud Tobat Kepada Allah Itu yang Pertama Tobat Kedua Efek Dari Tobat Yang Diterima Adalah Bersemangat Dalam Melakukan Amal Soleh Ibadah Dan Kebaikan Pupuk Semua Amal Soleh Ya Sehingga Kita Ini Mati Dalam Keadaan Sedang Melakukan Amal Soleh Baik Sedang Sholat Sedang Saum Sedang Baca Al-Quran Sedang Haji Sedang Umrah Meninggal Dalam Hal Itu Maka Husnul Khatina Nabi Sallallahu Sallam Menyatakan Al-A'mal Bi Khawatimiha Amal Itu Tergantung Dari Amal Yang Terakhir Makanya Sebuah Hadis Yang Ada Dalam Kitab Arba'in An-Nawih Menyatakan Salah Satu Penggalan Kalimat Dari Hadis Yang Seagak Panjang Ini Menyatakan In-Nar Rajula La Ya'malu Bi'amali Ahlin Nar Hatta Ada Orang Yang Sejak Kecil Melakukan Amalan Amalan Ahli Naraka Dosa 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 Maksiat Maksiat Terus Sehingga Tak Ada Jarak Antara Dia Dengan Naraka Keculi Hanya Satu Langkah Lagi Dia Masuk Naraka Tapi Ketetapan Allah Mendahul Dia Taubat Dia Berhenti Dari Semua Dosanya Lalu Melakukan Amal Amal Ahli Surga Mati Dalam Keadaan Demikian Dia Masuk Surga Tuh Bagaimana Dengan Puluhan Tahun Dosa Dosa Yang Dilakukannya Itu Terhapus Dengan Taubat Bagaimana Dengan Ayat Siapa Orang Yang Mengamalkan Amalan Buruk Walaupun Sekecil Debu Dia Akan Melihat Akibatnya Itu Maknanya Kalau Amalan Buruk Atau Dosa Yang Kecil Tersebut Masih Tersisa Sampai Akhirat Belum Terhapus Baik Terhapus Oleh Taubat Ataupun Terhapus Oleh Amal Amal Soleh Masih Ada Sisa Saldo Dari Kejahatan Atau Dosa Walaupun Sekecil Debu Ya Itu Tapi Ditobati Terhapus Tidak Kebawa Ke Akhirat Ini Yang Kedua Jadi Yang Pertama Tobat Yang Kedua Lakukan Ibadah Amal Soleh Dan Yang Sejenisnya Ketiga Banyak Banyak Infaq Dan Sodakah Karena Berkata Rasul Sallallahu Sallam Inna Sodakah Tutfi'u Gadab Rahman Sodakah Itu Bisa Memadamkan Kemurkaan Allah Sallallahu Sodakah Itu Selain Meraih Pahala Juga Menghapus Banyak Dosa Pokoknya Intinya Semua Kebaikan Semua Amal Soleh Semua Ibadah Itu Selain Melahirkan Pahala Juga Menghapus Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Ya Dan Mintalah Selalu Berdoa Kepara Allah Agar Diistikamahkan Di Atas Kebenaran Diwafatkan Oleh Allah Dalam Kedahan Husnul Khatima Banyak Banyak Berdoa Agar Diselamatkan Oleh Allah Dari Api Neraka Dan Dimasukkan Dengan Rahmat Allah Kedalam Surga Yang Penuh Kenikmatan Allahumma Ajirna Minan Nar Allahumma Ajirna Minan Nar Allahumma Rezukna Husnul Khatima Haji'al Nabi Rahmatika Min Ahal Jannah Ya Allah Selamatkan Kami Dari Neraka Ya Allah Selamatkan Kami Dari Neraka Ya Allah Selamatkan Kami Dari Api Neraka Ya Allah Rizkikan Kepada Kami Mati Dalam Kanah Husnul Khatima Dan Masukkan Kami Semua Dengan Rahmatmu Kedalam Surgamu Yang Penuh Kenikmatan Demikian Bapak Disubang Wallahu Alam Bisawab Silahkan Fawaz Baik Terima kasih Ustaz Jawaban Dan Nasihatnya Demikian Untuk Bapak Disubang Dan Bagi Anda Semua Kita Semua Yang Menyimak Jawaban Dari Al-Ustaz Tadi Silahkan Sudah Ada Penelpon Di Kesempatan Yang Pertama Ya Silahkan Ya Silahkan Bapak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Pertanyaan Ya Terima Kasih Ya Ustaz Saya Setiap Akan Tidur Selalu Bermohon Dan Meminta Sya Allah Andai Engkau Wapatkan Aku Pada Malam Hari Ini Semoga Hamba Wapat Dalam Kerajaan Engkau Ya Rabbi Apakah Ini Termasuk Doa Yang Baik Ustaz Terima Kasi Assalamualaikum Wa Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Silahkan Ustaz Ya Barakallahu Fik Ibu Yang Barusan Bertanya Ibu Ini Setiap Mau Tidur Selalu Berdoa Ya Allah Bila Engkau Cabut Nyawaku Di Malam Ini Maka Wafatkan Aku Dalam Keadaan Engkau Ridha Kepadaku Apa Itu Doa Yang Baik Apa Yang Buruk Tentu Saya Yang Baik Bu Bagus Boleh Ya Boleh Berdoa Dengan Doa Demikian Tapi Jangan Lupakan Yang Lebih Utama Yang Lebih Penting Menerapkan Sunnah Nabi Sallallahu Assalam Menjelang Tidur Berdoa Dengan Doa Yang Disunnahkan Bismillah 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 Amut Wahya Ya Itu Silahkan Kemudian Baca Surah Al-Fatiha Baca Al-Qulhu Al-Falaq An-Nas Tujuh Kali Tujuh Kali Semua Dan Ayat Kursi Lalu Tiupkan Ke kedua Telapak Tangan Kita Lalu Diusapkan Keseluruh Bagian Tubuh Yang Terjangkau Kalau Yang Tidak Terjangkau Seperti Punggung Belakang Yang Terset Tidak Apa-apa Silahkan Setiap Malam Menjelang Tirur Baca Surah Al-Muluk Silahkan Itu Berapa Perkara Yang Dianjurkan Oleh Nabi Al-Sallallahu Lalu Tambah Dengan Doa Tadi Silahkan Doanya Dengan Bahasa Kita Sendiri Boleh Dengan Bahasa Sunda Indonesia Dengan Bahasa Yang Kita Fahami Dibolehkan Demikian Bu Silahkan Lagi Fawaz Terima Kasih Jawaban Dan Nasihat Al-Ustaz Barak Selanjutnya Masih Kami Buka Dari Penelpon Silahkan Ya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dengar Siapa Dari Mana Bapak Dari Puat Dari Jayapura Bapak Puat Silahkan Pertanyaannya Ini Iya Itu Saya Rakyat Saya pernah Berbuat Siri Dan Sampai Sekarang Apakah Mungkin Masih Saya ingat Apakah Allah Itu Masih Bisa Mengampuni Saya Terima Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Fuad Di Jayapura Silahkan Ustaz Jayapura Barakallahu Fik Beliau Sudah Melakukan Perbuatan Syirik Masih Ingat Apakah Kalau Tobat Diampuni Atau Tidak Ya Pasti Diampuni Pak Para Sahabat Dahulu Orang-orang Musyrik Tapi Kemudian Mereka Taubat Dari Perbuatan Syirik Masuk Islam Dan Taubat Lalu Bertauhid Maka Diampuni Semua Dosa Yang Telah Lalu Ada pun Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Semasa Kafir Semasa Semasa Musyrik Itu Tidak Terhapus Seluruh Amal Baik Dan Kebaikannya Tetap Seluruh Dosa-dosa Yang Dilakukan Di Masa Syirik Sebelum Islam Dihapus Anugrah Rahmat Dari Allah Untuk Kita Nah Jadi Siapapun Orang Yang Melakukan Perbuatan Sebesar Apapun Termasuk Syirik Tapi Sebelum Matinya Dia Bertobat Maka Dosanya Diampuni Termasuk Syirik Ada pun Ayat Yang Menyatakan Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik Tapi Allah Mengampuni Dosa Selain Syirik Bagi Orang-orang Yang Dikehendakinya Ayat Ini Kata Para Ulama Diantaranya Dijelas Beliau Menyatakan Ayat Ini Khusus Untuk Orang Yang Tidak Tobat Kebawa Mati Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik Kalau Dosa Syirik Ini Terbawa Mati Tidak Ditobati Adapun Kalau Dosa Syirik Ditobati Semasa Hidupnya Tidak Terbawa Sampai Mati Tentu Saja Diampuni Dan Ini Bisa Dilihat Dari Beberapa Kasus Kasus Pertama Seperti Para Sahabat Tadi Tadinya Mereka Orang-orang Mushrik Tapi Kemudian Mereka Masuk Islam Taubat Dari Perbuatan Syirik Diampuni Semua Dosanya Kedua Ada Sikap Para Sahabat Yang Terjerumus Kedalam Etikad Syirik Tapi Karena Kebodohan Ketidaktahuan Setelah Diberitahu Oleh Rasul Sallallahu W'allahu 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 Sallam Mereka Pun Melepas Keyakinan Syirik Tapi Oleh Nabi Sallallahu Sallam Tidak Dikafirkan Tidak Dianggap Murtad Apakah Kasus Perbuatan Syirik Yaitu Mereka Minta Jimat Kepada Nabi Sallallahu W'allahu W'allahu Sallam Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Ij'an Lana Zata Anwad Kamalahum Zatu Anwad Wahai Rasulullah Buatkan Bagi kami Zatu Anwad Orang-orang Musyrik Juga Punya Zatu Anwad Zatu Anwad Ini Sejenis Jimat Sejenis Benda Yang Dianggap Bertuah Terbuat Dari Kayu Untuk Menggantung Menyimpan Senjata-senjata Untuk Perang Baik pedang Ataupun Golok Ataupun Busur Dan panahnya Atau Tombak Yang bila disampan Di sana Jadi Sakti Gitu Jadi Bertuah Semacam Jimat Para Sahabat Minta Itu Apa Respon Dari Nabi Al-Sulat Kalian Telah Berkata Kepadaku Seperti Perkataan Umat Musa Kepada Musa Yang Mengatakan Buatkan Bagi Kami Satu Patung Sesembahan Sebagaimana Mereka Punya Banyak Patung Sesembahan Minta Jimat Sama Dengan Minta Patung Sembahan Syirik Apa Tidak Syirik Para Sahabat Sudah Memiliki Etikad Itu Meyakini Bagusnya Punya Jimat Makanya Minta Kepada Nabi Sallallahu Sallam Oleh Beliau Dihardik Diingkari Intinya Itu Syirik Tapi Nabi Al-Sallam Tidak Menyuruh Mereka Syahadat Lagi Kamu Kamu Sudah Murtad Enggak Karena Etikad Syirik Itu Lahir Dari Kebodohan Maka Beliau Tidak Menyuruh Mereka Bersyahadat Lagi Masih Tetap Dianggap Muslim Tapi Mereka Kemudian Bertobat Dari Etikad Syirik Tersebut Maka Diampuni Tidak Lantas Dihitung Sebagai Dosa Syirik Yang Terbawa Mati Tidak Oleh Karena Itu Jangan Khawatir Pak Fuad Di Jayapura Kalau Dahulu Kita Sudah Pernah Terjermus Dalam Perbuatan Syirik Yang Semoga Itu Dilakukan Karena Ketidak Tahuan Insyaallah Diampuni Kalau Tau Itu Syirik Lalu Dilakukan Sekarang Sadar Bahwa Itu Salah Lalu Taubat Dengan Sebenar Benarnya Maka Insyaallah Taubat Menghapus Dosa Syirik Tadi Sebagaimana Para Sahabat Zaman Dahuru Yang Mereka Menyembah Berhala Tapi Taubat Dengan Cara Masuk Islam Mentauhidkan Allah Terhapuslah Seluruh Dosa Dosa Syirik Yang Dilakukannya Pada Masa Sebelum Taubat Ya Demikian Pak Fuad Cukup ya Sampai Disini Insyaallah Kita Akan Jumpa Kembali Di Hari Jumat Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anda Astagfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh